Arteria Dahlan masih kunci komentar IG-nya, komentar netizen memang pedas. Anggota Komisi 3 DPR RI Arteria Dahlan tak kunjung membuka fitur komentar di media sosial Instagram miliknya. Meski saat ini dia sudah kembali mengupdate aktivitasnya di media sosial. Sejak beberapa hari lalu, usai debat panas dengan Mahfud MD di RDPU Komisi 3 Arteria membatasi atau menutup fitur komentar di Instagram-nya. Isi komentar di akunya itu memang lebih banyak menyudutkannya. Mulainya sampai 30 Maret 2023, Arteria masih aktif di Instagram. Dia bahkan mengunggah potongan video saat dia berargumentasi di RDPU itu. RDPU sendiri digelar sehari sebelumnya pada 29 Maret 2023. Di hari RDPU itu pun bahkan Arteria beberapa kali mengunggah di Instagram. Namun warganet benar-benar merujak Arteria Dahlan sehabis itu. Kolom komentarnya pun diserbu menyudutkannya. Apalagi setelah beberapa omongan Mahfud MD terbukti benar, seperti ditetapkannya Rafael Alun sebagai tersangka. Saat itu Arteria ada mengunggah video saat dia bilang data Mahfud keliru karena menyebut Rafael Alun sudah tersangka. Itu saja sudah keliru Pak, katanya saat itu dengan sengit. Belakangan rupanya dia yang tak tahu atau belum tahu bahwa Rafael sudah ditetapkan sebagai tersangka beberapa hari sebelumnya karena KPK belum mengumumkannya. Mahfud MD yang notabene adalah menkopol hukam tentu tahu. Selain debat panasnya dengan Mahfud MD, Arteria juga menjadi sasaran warganet karena dia sempat bilang netizen yang menyoroti kasus ini adalah buzzer dan meminta kabar reskrim yang hadir saat itu untuk melacaknya. Dia mengaku juga sudah punya datanya. Sebenarnya bukan satu kali ini saja Arteria Dahlan mengunci kolom komentar Instagramnya. Sebelumnya saat memantik kontroversi dia juga mengunci fitur komentar. Misalnya, saat dirinya meminta kejati Jawa Barat mundur karena menggunakan bahasa Sunda saat rapat. Alhasil, masyarakat keberatan atas itu dan Arteria berikutnya mengunci kolom komentar. Dia belakangan juga minta maaf. Kontroversi Arteria juga pernah terjadi di tahun 2018 saat masih duduk di Komisi 8 DPR. Arteria juga mengecap kementerian agama dengan sebutan kata-kata yang memaki. Kami sengaja tak menyebutkan kata-kata tersebut. Dia naik pitam karena Menteri Agama menyalahkan korban penipuan travel Haji Bodong seperti First Travel. Ia berpendapat Kemenat tidak bisa menangani persoalan tersebut. Belakangan dia juga minta maaf. Arteria Dahlan mulai menjadi anggota Dewan sejak 23 Maret 2015 menjadi pengganti antarwaktu alias PAW dari Jarod Saiful Hidayat. Kala itu, Jarod menjadi wakil gubernur DKI Jakarta mendampingi gubernur Basuki Jahyapurnama alias AHOP. Lalu pada pemilu 2019, dia kembali terpilih. Ia terpilih dari daerah pemilihan Jawa Timur 6 yang terdiri dari Blitar, Kediri, dan Tulung Agung. Keterlibatannya di PDI Perjuangan dapat ditarik sejak 2010. Ketika itu, ia menjabat sebagai Kepala Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Pusat hingga 2015. Ia sempat menjadi Koordinator Deputi Pengamanan Suara di Badan Pemenangan Pemilu Pusat dan Anggota Bidang Politik dan Keamanan DPP-PDIP sejak 2017.